Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wahai para pemuda sekalian Jika kalian ketahui Di tahun 2015 yang lalu WHO mengatakan bahwa Ada sekitar 700 juta jiwa Di bumi ini Yang mengalami Yang namanya obesitas Atau kelebihan berat badan Jika kita perkecil lagi Di Indonesia saja Sekitar 18,8% Dari penduduk jiwa di Indonesia itu Mengalami yang namanya obesitas Termasuk para pemuda di dalamnya Jadi Salah satu permasalahan Para pemuda saat ini adalah Kelebihan berat badan Ini tidak bisa kita pungkiri Kita setiap manusia Mempunyai metabolisme Dalam mencerna makanan Baik bola dalam Mengembangkan makanan tersebut Menjadi sebuah tenaga Nah Jika kita melihat Orang yang paling Sehat di dunia ini Adalah siapa? Adalah Rasulullah Soalewa Salam Mengapa? Karena fakta membuktikan bahwa Rasulullah Soalewa Salam Hanya mengalami sakit Dua kali Dalam seluruh hidupnya Yang pertama adalah Saat dia Diberikan racun oleh Seorang pemudi Seorang ibu Dari kaum Yahudi Yang ini membunuh Rasulullah Soalewa Salam Lalu Rasulullah mengalami sakit Yang kedua adalah Saat beliau Menjelang ajalah Jadi Apa yang bisa kita ambil Dari Rasulullah Soalewa Salam Kita bisa ambil Cara diet beliau Jadi Kita kembali kepada Pengertian apa itu diet Sini Diet itu Kita Mengatur Kuala makan kita Sesuai dengan Kebutuhan tubuh kita Bukan dengan Keinginan kita Bagaimana membedakan Kebutuhan dan keinginan Kebutuhan adalah Dimana saat kita Membutuhkan Nutrisi 5 sekat 4 sehat 5 sempurna Yaitu Kita makan pagi Siang Ataupun sore Dan bedanya dengan Keinginan adalah Setiap kita ingin Lapar Kita makan Kita makan Kita makan Itu adalah keinginan Jadi kita harus Berbedakan Mana keinginan Mana kebutuhan Oleh karena itu Saya mempunyai Dua tips Saya ingin menyampaikan Dua cara Yang langsung Lalu saya sampaikan Untuk kepada Para kaum Yang pertama adalah Tips pengunyah Tips pengunyah ini penting Karena kenapa? Karena menurut Dokter Hiroshi Shinakua Dia adalah dokter Dari Jepang Mengatakan bahwa Setiap kita Mengunyah 30 sampai 50 kali Perkunyah Itu akan Menghasilkan Enzim Yang mampu Untuk mencerna makanan Sesuai dengan Tubuh yang kita inginkan Oleh karena itu Kita harus Mengunyah Lama Tapi juga Sesuai dengan Apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Karena kenapa? Karena dengan mengunyah Maka enzim-enzim kita Di dalam tubuh ini Akan Tidak terlalu berat Dalam mencerna Sehingga Segala nutrisi itu Diserap oleh tubuh Dan tidak terbuang Sama sekali Itu yang pertama Jadi Di Amerika juga terdapat Riset bahwa Diambil 30 orang Responden Dan dilihat Bagaimana Cara pola makan Mereka Lalu mereka Dibli Cara Pola makan Rasulullah Dengan Mengunyah Lebih pelan Lebih lama Dan lebih teratur Dan hasilnya apa? Hasilnya bahwa Mereka dalam Makanan itu Mengurangi 70 kalori Sehingga Apa yang mereka Makan Terserap semua Nutrisinya Di dalam tubuh Itu yang pertama Adalah penuhnya Lalu yang kedua Apa? Yang kedua adalah Kita harus Menjaga perut kita Kenapa perut? Perut itu penting Karena Jika perut kita Bermasalah Maka segalanya Bermasalah Jika perut kita Baik Segalanya pun Akan baik Bagaimana cara Mengaturnya? Yang pertama Kita harus Berbanyak Minum Karena dalam tubuh kita Terdapat Lebih banyak air Daripada Zat-zat yang lainnya Yaitu Saat Perut kita sedang kosong Lebih baik Kita minum air Karena kenapa? Air lebih cepat Dicerna Lalu Setelah itu apa? Setelah itu ada Jus Jus yang dicerna 15-20 menit Per Kali Yang mencernanya adalah 15-20 Lalu Selajus ada buah Yang lebih lama lagi Lalu Ada protein Sayur-sayuran Lalu karbohidrat Yang mencernanya Bisa sampai Satu setengah jam Oleh karena itu Pola makan Perut Kita harus dijaga Karena Segala penyakit Bisa berakibat dari Kita tidak Memanage Perut kita dengan baik Jadi Dari dua hal tersebut Yang pertama adalah Mengunyah Yang kedua adalah Perut kita Dari Dari mengunyah Kita harus Pelan Santai Juga Kuat dalam Mengunyah Sehingga Nutrisi yang Yang diambil oleh tubuh itu Sesuai Lalu Setelah mengunyah Kita juga harus Memperhatikan Pola makan kitab Tidak boleh berlebih Dan tidak boleh juga kurang Kita makan Pada saat Sebelum lapan Dan berhenti Sebelum kenyang Kalau dalam Kitab Aturan Dalam surat Al-A'rod Ayat 31 Allah berkriman Yang artinya adalah Pakailah Pakaian yang terbaik Bagimu Untuk memasuki masjid Makan dan minumlah Jangan berlebihan Sesungguhnya Allah mengbenci Orang yang berlebihan Itu terdapat dalam surat Al-A'rod Ayat 31 Oleh karena itu Saya Berbual lagi kepada Para pemuda Yang ingin sehat Dalam hidupnya Karena apa Dengan sehat Tentu kita akan Bisa beraktivitas Lebih baik lagi Kita dapat Belajar Kita dapat Menimba ilmu Dengan kesehatan Nah dalam kesehatan itu Kita harus Mempunyai Pola makan yang baik Dengan cara Mengunyak Dengan cukup Dalam hitungan 33 kali Setiap bunyakannya Lalu Mengatur pola makan kita Dengan baik Ya Sekian dari saya Semoga dapat Bermanfaat Bari Para pemuda Dan penuri Wassalamualaikum Bunga 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 ini Atau bunga Pak Bunga 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 Selamat menikmati Bunga 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 Terima kasih.